Hai semuanya apa kabar sehat sukses bahagia selalu jangan lupa subscribe like dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih bersemangat lagi dalam memberikan anda berbagai insight dan juga informasi yang menarik dan bermanfaat bagi anda yang selama ini telah mendukung kami kami ucapkan terima kasih dan kami doakan anda selalu diberikan kesehatan rezeki dan kebahagiaan yang melimpah mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia yang bernama metco energy international TBK atau kode sahamnya MEDC dan perlu kami sampaikan bahwa insight ini tidak bertujuan untuk mengajak anda untuk membeli maupun menjual emiten yang kami beritakan ini ini murni bertujuan untuk menambah kasanah pengetahuan kita mengenai emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dan metco energy international TBK atau MEDC didirikan tanggal 9 Juni 1980 dan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 13 Desember tahun 1980 kantor pusat dari metco terletak di lantai 53 gedung the energy di SCBD lot 11a Jalan Jenderal Sudirman Jakarta induk usaha metco adalah N Corp Energy PTA Limited sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura sedangkan pemegang saham induk usaha metco adalah N Corp International Limited sebuah perusahaan yang didirikan di British Virgin Island dan Mitsubishi Corp sebuah perusahaan yang didirikan di Jepang berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup dari kegiatan MEDC antara lain adalah eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dan aktivitas energi lainnya usaha pengemboran darat dan lepas pantai serta melakukan investasi baik langsung dan tidak langsung pada anak usaha dan Hai kalau kita lihat sahamnya sendiri MEDC hari ini diperdagangkan di harga 380 mengalami penurunan dua poin atau 0,52 persen dan memiliki transaksi harian 21,96 miliar rupiah cukup liquid dengan market capital 9,52 triliun dan MEDC sendiri pemilik saham terbanyaknya adalah PT Metco Daya Abadi Lestari sebagai pengendali 50 persen kemudian Diamond Bridge PT Limited 21,38 persen dan masyarakat sebesar 28,25 persen dan MEDC sendiri bukanlah pemain baru di pasar modal mereka sudah listing sangat lama ini 12 Oktober 1994 yang paling menarik adalah di jajaran komisaris dari MEDCO adalah komisaris utamanya Bapak Muhammad Lufti Bapak Muhammad Lufti ini adalah mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia kemudian ada komisaris lainnya Bapak Marsilam Simanjuntab yang juga merupakan mantan Jaksa Agung Indonesia dan juga yang tidak kalah hebatnya lagi adalah adanya Bapak Bambang Subianto di dalam jajaran komisaris MEDCO di mana beliau adalah pernah menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Kabinet Reformasi jadi ada 3 mantan Menteri sekaligus di dalam jajaran komisaris MEDCO kemudian direktur utamanya adalah Hilmi Panigoro yang gak lain gak bukan adalah putra dari pengusaha Arifin Panigoro dan kalau kita lihat dari performance perusahaan MEDC maka earning per share MEDC tahun ini atau MEDCO mengalami penurunan yaitu negatif 0.0.107 yang sebetulnya penurunannya ini disebabkan hancurnya earning di kuater kedua akibat COVID-19 dan kalau kita lihat penjualan dari MEDCO atau salesnya adalah 551,76 juta US Dollar asetnya adalah 6,33 miliar US Dollar liabilitinya adalah 5,07 miliar US Dollar dan ekuitasnya adalah 1,1 miliar US Dollar dengan earning per share yang negatif 0.107 US Dollar dan book value per share yang 0.0615 US Dollar maka MEDCO menghasilkan price to book value ratio yang rendah hanya 0.43 kali jadi secara valuasi menurut book value MEDCO sudah termasuk murah tapi secara price earning ratio MEDCO berada dalam teritori negatif karena perusahaannya mengalami kerugian sehingga pairnya adalah minus 2,49 dan karena perusahaannya merugi MEDCO juga mempunyai net profit margin yang negatif negatif 17,35% return on equity nya juga negatif 17,38% dan return on asetnya juga negatif 3,02% dan memang kalau kita lihat earning per share MEDCO sudah boleh dibilang terus menerus turun dari tahun 2018, 2019 ke 2020 yang disebabkan tentu saja anjloknya harga minyak yang tidak seperti di tahun 2017 dimana earning per share MEDCO berada dalam teritori positif dan rasio hutang dari MEDCO ini juga cukup besar debt equity ratio dari MEDCO adalah 460,08% dan kalau kita lihat dari dividen maka MEDCO terakhir kali membagikan dividen adalah tanggal 27 April tahun 2015 jadi MEDCO sudah cukup lama tidak membagikan dividen dan kalau kita lihat dari harganya dari year to date atau dari awal tahun sampai saat ini MEDCO bergerak dari rentang harga terendahnya 290 sampai harga tertingginya di tahun ini adalah 750 jadi harga yang sekarang 380 secara year to date bisa kita kategorikan murah sedangkan harga tertingginya dalam 3 tahun terakhir adalah 1.214 sedangkan dalam 1 bulan terakhir investor asing mencatatkan total jual bersih di MEDCO sebesar 147,11 miliar rupiah sedangkan selama setahun terakhir atau dari awal tahun sampai sekarang investor asing telah membukukan total jual bersih sebesar 140,24 miliar rupiah demikianlah sedikit insight mengenai MEDCO bagaimana menurut Anda sebuah perusahaan yang secara valuasi PBV murah harganya pun cukup murah tapi perusahaannya sudah merugi selama 3 tahun terakhir tidak pernah membagikan dividen sejak tahun 2015 kami kembalikan kepada Anda semoga bermanfaat tetap sehat tetap semangat maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia selamat menikmati